Intro Upsi gelas Gelas dibagi atas tepi bibir lingkar Mangkok atau cawan Tangkai Dan dasar atau kaki Tepi bibir lingkaran Secara umum tepi bibir lingkaran gelas Tidak boleh lebih lebar dari bagian lain gelas Agar aroma anggur tidak keluar Mangkok atau cawan Disarankan mengisi gelas Tidak melampaui batas terluas Atau terlebar mangkok Kurang dari sepertiga Agar anggur dapat maksimal kontak dengan udara Karena diperlukan ruang di atas anggur Atau di bagian di atas gelas Untuk mengumpulkan aroma Aroma akan dikumpulkan di ruang kosong ini Anda dapat mengguncang anggur dalam gelas Dengan gerakan memutar Yang selanjutnya melepaskan aroma Dan memungkinkan Anda untuk mencium aroma anggur Tangkai Bagian fungsional yang dipegang oleh pengguna Penting diperhatikan Untuk membuat alas dan mangkok tetap bersama Dan menghindari terjadinya perubahan suhu anggur Di dalam gelas Dasar atau kaki Ini juga disebut Sebagai kaki Bagian ini diperlukan untuk menjaga Agar gelas anggur tetap stabil Saya rating Gelas ini sangat sesuai bagi yang ingin memastikan Bahwa anggur akan mendapatkan sirkulasi udara yang baik Sebelum diminum Egrasi anggur Memungkinkan pengecap mengalami karakter anggur penuh Dengan meningkatkan rasa dan aroma Atau buke Pengekspos anggur ke udara Dengan melakukan dua hal Pemicu oksidasi dan penguapan Dengan aerasi Senyawa volatil yang tidak diinginkan Yang ditemukan dalam anggur seperti Sulfit Akan menguap Dan menyisakan yang diinginkan Aromatik dan beraroma Biasanya anggur merah diangin-anginkan Tetapi juga bermanfaat Untuk anggur putih Gunakan aerator anggur Anggur dapat dinikmati lebih cepat Karena tidak perlu menuangkan anggur ke dalam botol Dan disisikan untuk jaga waktu yang lama Airator anggur bekerja dengan semua jenis anggur Kecuali anggur bersoda Belun Biasa digunakan untuk gelas anggur besar Gelas balon sangat fleksibel Karena gelas balon adalah jenis gelas tangkai Gelas tangkai pendek yang wadahnya memiliki badan lebar Dan bagian atas yang relatif lebih sempit Sebagian besar digunakan untuk menyajikan minuman coklat tua Seperti bourbon, brandy, dan whisky Gelas balon dapat dipergunakan untuk anggur merah Yang membutuhkan banyak udara untuk bernafas Serta anggur putih seperti chardonnay Karena bukaan yang cukup besar Akan memungkinkan banyak aroma untuk keluar dari gelas Penikmat anggur menyukai tangkai panjang pada gelas ini Untuk menjaga agar sentuhan tangan kita Tidak mengurangi kualitas minuman anggur di dalam gelas Gelas bordu mendapat keistimewaan sebagai gelas anggur merah tertinggi Tetapi dengan mangkuk yang jauh lebih kecil dari beberapa gelas lain Gelas ini sempurna untuk anggur seperti syura, chauvinion, merloh, dan cabernet Dan bagi Anda yang mengembari pengalaman minum terbaik saat menggunakannya Karena bentuk gelas anggur sangat tinggi Yang memungkinkan ketika Anda minum dari gelas itu Anggur akan dengan mudah langsung mengalir ke bagian belakang mulut Tanpa menetap di ujung lidah Anda Dipastikan Anda merasakan semua rasa anggur yang luar biasa Tanpa menjadi pahit atau terlalu banyak untuk diminum Yugenji Gelas khusus ini memiliki mangkuk yang lebih luas dibanding gelas bordu Memungkinkan jumlah oksigen yang lebih besar untuk terhubung dengan anggur Mangkuk lebih besar dapat menampung beberapa aroma anggur yang lembut Membuat peminum akan merasakan anggur terlebih dahulu di ujung lidah Baru kemudian mengalir di seluruh bagian mulut Merasakan anggur langsung di ujung lidah memastikan Anda sepenuhnya mencium anggur yang paling lembut Dan Anda tidak kehilangan nuansa luar biasa yang mungkin ada di dalam segelas anggur tertentu Salah satu gelas tertinggi dari semua gelas anggur merah Dengan dasar gelas yang lebar dan mangkuk besar meruncing di awal bukaan bibir gelas Memungkinkan jumlah oksigen yang lebih besar bersentuhan dengan anggur Etanol yang menguap ditangkap pada permukaan yang lebih luas Membuat anggur terasa lebih halus dan mengeluarkan rasa buah Karena anggur bernafas dengan benar Aroma itu ditangkap oleh mulut gelas yang sempit Sangat penting ketika Anda menggunakan gelas anggur Gabernet Agar tidak memenuhi isinya sampai melimpah Karena rasa, bau, dan kenimpatan anggur akan jauh lebih baik Ketika dituangkan dalam jumlah yang lebih kecil Siardone Secara umum, gelas yang dirancang khusus untuk anggur putih Akan memiliki bentuk mangkuk U yang lebih tegak dibanding dengan gelas yang dibuat untuk anggur merah Gelas siardone serupa bentuknya dengan gelas Pinot Noir Tetapi lebih kecil Ini sempurna untuk anggur putih yang lebih muda Karena bukaannya sedikit lebih besar Yang akan mengarahkan anggur yang Anda nikmati ke sisi dan ujung lidah Bukan ke belakang mulut Dengan cara ini, Anda akan dapat menikmati manisnya anggur Bukaan gelas yang lebih besar dapat membantu Anda merasakan setiap tegukan yang Anda minum Fluid Lebih tinggi dan lebih kurus dari semua gelas anggur lainnya Ini melindungi karbonasi dan memastikan bahwa anggur Anda tetap bergelembung saat Anda menikmatinya Tangkai panjang yang memastikan bahwa panas tangan Anda tidak mempengaruhi kualitas minuman Anda secara negatif Tinggi gelas tidak sekedar memastikan minuman tetap berkarbonasi dengan baik Tapi juga meningkatkan penampilan minuman dan membuatnya menjadi lebih menggugah selera Gelas ini umum digunakan untuk anggur bersoda Dan kadang juga digunakan untuk bir tertentu Terutama bir buah Kerapa Gelas kerapa dinamai sesuai dengan nama minuman yang disajikan Kerapa adalah minuman yang sangat harum dan sensitif terhadap perubahan suhu Karenanya bentuk tangkai dibuat panjang Mangkuk yang sangat sempit dan kecil melengkung tajam Dan agak membuka di bagian tepi atas gelas Menjadikan gelas ini tidak hanya terlihat sangat menarik Namun membuat peminum dapat menikmati aroma penuh minuman mereka Karena bentuk ini akan membangkitkan kondisi rasa anggur yang kuat dan optimal Pinot Noah Bentuknya cantik dan memiliki mangkuk terluas dari salah satu gelas anggur merah atau putih Untuk memastikan agar anggur memiliki kontak sebanyak mungkin dengan udara Guna meningkatkan aroma dan rasanya Mangkuk sebening kristal yang cukup besar dapat Anda putar dan memungkinkan Anda mengamati anggur Gelas ini cocok untuk anggur merah dengan tingkatan keasaman tinggi dan tanin moderat Meskipun Anda dapat minum Pinot Noah dari segala jenis gelas yang Anda inginkan Namun jika Anda ingin sepenuhnya menikmati anggur tertentu Maka Anda harus meminumnya dari gelas khusus Karena gelas ini dapat menangkap intensitas anggur Secara tradisional gelas ini sedikit lebih kecil dan lebih tipis dari gelas Bordeaux Tetapi bentuknya serupa Biasanya gelas dapat menampung antara 6 dan 12 oz Penting agar Anda tidak mengisinya lebih dari setengah Untuk memastikan bahwa Anda benar-benar menikmati aroma anggur Gelas-gelas sport mengungkap nuan sama goda dari anggur pencuci mulut Dan dirancang untuk mengkonsentrasikan aroma anggur Pouchier V Gelas ini dibuat untuk menyajikan minuman berlapis yang berbeda warna Atau multi-layers drinks Gelas ini agak kecil dan umumnya menampung kurang dari 4 oz Selain ideal untuk minuman berlapis Gelas ini sangat baik untuk menyajikan minuman beralkohol Sekali lagi, karena tangkainya yang lebih panjang Gelas ini memastikan bahwa minuman tidak akan menjadi hangat Desain dan bentuk gelas yang menarik hanya berfungsi untuk meningkatkan daya tarik minuman Rose Gelas rose memiliki tangkai panjang Agar panas dari tangan Anda tidak mempengaruhi anggur Sehingga anggur tetap pada suhu dingin Ada dua jenis utama gelas rose yang bisa Anda temukan Gelas dengan mangkuk pendek dan bibir melebar Dan lainnya dengan mangkuk pendek dan lancip Gelas dengan bibir yang melebar lebih disukai saat Anda akan menikmati anggur yang lebih muda Anggur-anggur ini umumnya kurang manis dibanding anggur yang sudah tua Dan bibir yang melebar akan mengarahkan anggur ke lidah Anda Yang pekat terhadap rasa manis Ini meminimalkan after taste yang tidak menyenangkan dan memaksimalkan manisnya minuman Anda Minuman rose yang lebih matang akan disajikan dengan sempurna dalam gelas yang memiliki bentuk mangkuk dan cipendek Sierri Dibuat khusus untuk menampung dan menyajikan sierri Gelas ini sangat mirip tampilannya dengan gelas anggur port Biasanya digunakan untuk menyajikan minuman beralkohol aromatik Mereka memiliki tangkai yang sangat panjang untuk melindungi kualitas minuman saat sedang dinikmati Dan lubang bukaan di bagian atas yang sangat kecil untuk mulut Yang berfungsi mengarahkan aroma sierri ke hidung peminum Dan memastikan bahwa mereka dapat menikmati bahkan sampai nuansa terkecil dalam minuman mereka Sparkling Sparkling glass atau sering disebut glass champagne Bentuknya jauh lebih sempit daripada gelas anggur putih lainnya Dan sangat tegak Bentuk gelas ini mempertahankan karbonasi anggur Dan memungkinkannya untuk bermain di lidah Anda saat Anda minum Gelas anggur ini dirancang untuk meningkatkan karbonasi Sementara gelas lain dengan mangkuk yang lebih luas Akan menyebabkan rasa dan aroma anggur cepat mendatar Anda dapat menikmati rasa dan aroma anggur ketika Anda mencicipinya pertama kali Berkat bentuk gelas dengan bukaan kecil Rasa minuman langsung menyentuh ujung lidah Anda Bentuk gelas juga memungkinkan aroma anggur mengalir ke atas Membuatnya mudah tercium dan didikmati Stemless Gelas tanpa tangkai telah mendapat banyak popularitas baru-baru ini Tetapi penting jika Anda perlu berhati-hati saat menggunakannya Kalau Anda tidak ingin kehangatan tangan Anda mengurangi kenikmatan anggur Anda Sweet wine Didesain untuk anggur yang lebih manis dan pencuci mulut Gelas-gelas ini lebih kecil dan memiliki tepi yang jauh lebih kecil daripada gelas anggur putih lainnya Ini membuatnya ideal untuk mengarahkan anggur ke bagian belakang mulut Ini memastikan bahwa rasa manis anggurnya tidak berlebihan untuk bisa dinikmati Selain itu, memutar-mutar anggur untuk menekankan kandungan asam Yang juga akan membantu melawan rasa manis yang luar biasa Yang Anda dapat temukan di beberapa jenis anggur Karena anggur pencuci mulut sering memiliki kandungan alkohol yang lebih tinggi Daripada anggur putih lainnya Vintage Gelas anggur vintage memiliki banyak persona Gelas-gelas anggur itu tidak selalu merupakan gelas terbaik untuk diminum Karena mereka tidak dirancang khusus untuk meningkatkan rasa dan aroma anggur Yang Anda nikmati Mereka akan membuat beberapa rasa anggur lebih baik daripada yang lain Meskipun mengetahui hal ini, banyak orang memilihnya karena bentuknya menarik Dan membangkitkan ingatan yang menyenangkan Mereka datang dalam berbagai desain dari gelas biasa Untuk memotong kristal sehingga Anda dapat membuat minuman Anda semewah yang Anda inginkan Masalah utama dengan gelas-gelas anggur ini adalah Bahwa makuknya sangat besar Sehingga anggur memiliki banyak kontak dengan udara Vianye Gelas anggur Vianye memiliki mangkuk yang lebih kecil dari gelas anggur manis Dengan tepi yang sedikit lebih terbuka Sangat penting bahwa gelas Vianye dengan mangkuk yang cukup kecil Sehingga anggur tidak akan banyak bersentuhan dengan udara Karena oksigen dapat dengan cepat menghancurkan rasa dan aromatik anggur Aromatik anggur biasanya meliputi violet, bersih, pir, dan mineral Dan penting untuk melindungi aroma yang luar biasa ini Gen Findle Gelas anggur yang sempurna untuk Gen Findle Sedikit lebih pendek dari gelas anggur Bordeaux Dan bagian tepi yang sedikit lebih lebar Untuk memastikan bahwa Anda mengalami rasa penuh dan aroma anggur Anda Anda perlu mencari gelas yang memiliki pinggiran tipis Karena bentuk yang tebal atau bergelombang Akan mengurangi pengalaman anggur yang Anda minum secara keseluruhan Tapi bibir gelas yang lebih tebal Sebenarnya akan menghalangi anggur mengalir ke mulut Anda Dan dengan anggur yang lebih ringan seperti Gen Findle Anda ingin memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi Terima kasih telah menonton!